Oke, karena kan kita juga ingat di tahun 2014 ketika Pak SBY pidato terakhir, pidato tahunan yang ke-9, ya ia juga menyampaikan permintaan maafnya setelah dua periode menjadi presiden, tak luput dari kesalahan dan lain-lain, secara terbuka dengan segala kerendahan hati juga melakukan itu permintaan maaf. Nah, kalau dari Bang Doli, mewakili partai politik yang berada di koalisi pemerintahan, apa yang sekiranya akan disampaikan Pak Jokowi? Iya, saya kira tadi benar bahwa sebetulnya ini acara-acara rutinnya biasa saja setiap tahun sekali kita menghadapi 17 Agustus, ada penyampaian pidato presiden, ya betul bahwa nanti akan yang disampaikan adalah bagaimana program-program setidaknya selama setahun ini sudah apa saja yang dilaksanakan, tetapi karena ini memang di akhir ya, masa pemerintahan periode ini, atau bahkan buat Pak Jokowi ini terakhir pidato mewakili 10 tahun dua periode sebagai presiden, tentu nanti akan bicara juga tentang apa saja yang sudah diletakkan sebagai dasar ya, buat pembangunan kemajuan Indonesia yang akan datang, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira karena ya kita sudah sama-sama mengetahui hasil pemilu kemarin, bahwa yang terpilih adalah Pak Prabowo dan Pak Gibran yang kemarin dalam kampanye-kampanyenya adalah salah satunya terkelanjutan gitu ya. Nah tentu saya kira Pak Jokowi juga menyampaikan kira-kira ke depan apa hal-hal yang juga penting untuk dilanjutkan. Kemudian program-program apa saja yang juga menjadi strategis 5-10 tahun ke depan, setelah beliau mengetahui hasil yang cukup kuat selama 10 tahun terakhir ini. Jadi nanti mungkin kalau kita lihat nota keuangannya itu sudah mewakili ya, program-program yang akan dilanjutkan atau dilaksanakan, paling tidak setahun pertama ke depan oleh pemerintahan baru nanti dibawa Pak Prabowo dan Pak Gibran. Oke, artinya kan itu adalah sesuatu yang di depan, tapi kalau misalnya dalam pidato hari ini kan juga kita menunggu refleksinya apa? Kalau dari Partai Golkar melihatnya apa yang harus direfleksikan dari pemerintahan Pak Jokowi? Iya, saya kira secara umum ya, overall banyak hal-hal yang juga sudah dicatatkan ya, oleh pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya. Pembangunan kita terlihat cukup baik ya, misalnya salah satunya ya yang sangat fenomenal itu kan adalah di perode ini dimulai proses pemindahan ibu kota negara kita, yang baru yang kita sebut sebagai Nusantara itu. Ini kan juga proyek masa depan Indonesia ya, IKN itu mewakili simbol kemajuan Indonesia bukan hanya 5-10 tahun, tapi misalnya 50-100 tahun atau ratusan tahun. Karena dulu pada saat Indonesia Merdeka meletakkan Jakarta sebagai ibu kota itu kan sekarang sudah hampir 500 tahun umurnya. Nah, jadi itu menandakan bahwa pemerintahan ini sudah meletakkan catatan sejarah untuk menatap masa depan ratusan tahun ke depan. Nah, ini yang juga saya kira menjadi catatan. Nah, yang lain banyak aspek-aspek yang memang sudah terjadi kemajuan ya, kita lihat misalnya ya pembangunan fisik saja, banyak sekali kita merasakan adanya perbedaan-perbedaan, adanya kemajuan-kemajuan dari perode-perode sebelumnya.